Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati atau launching product dari Smartphone L'Oreal Smartphone L'Oreal adalah product untuk bercampuran ke proses kimia di salon seperti meluruskan, seperti bleaching process, dan sebagainya which is kita udah nyoba dan hasilnya keren banget dan disini juga udah banyak hadir teman-teman dari Hairdresser kayaknya dari Indonesia, semua mumpul, acaranya bakalan seru banget jadi nanti yang akan kirim kita akan lihat apa yang akan terjadi hari ini oke, see you guys nah, sekarang saya udah sama legend kali ini, saat ini tuh, Om Likwang lagi keren banget, lagi hip banget jadi kalau di salon Indonesia nih, sekarang dia lagi top banget jadi, sekarang saya akan wawancari beliau karena juga banyak banget teman-teman Hairdresser mau wawancara dong sama Om Lika, om Lika, segala macem iyalah pasti, karena kan mereka, Likwang salon tuh sekarang emang lagi hip banget terutama dengan coloringnya, sekarang emang coloring juga emang lagi naik down banget ya jadi, kita sedikit tanya-tanya tentang emang dunia Hairdresser kepada om Lika halo, apa kabar om? halo, apa kabar? halo, apa kabar? di tempat tinggal, di tempat tinggal, om Lika, om Lika, om Lika bisa sampe kaya gini? Yang pertama, karya-karya yang terakhir saya itu, kita itu teamwork Jadi kita tidak kerja sendiri, saya bukan one man show, saya sendiri yang kerjain semua, tidak Tapi ini buah dari konsistensi kita pada waktu kita mulai membangun sebuah tim yang baik Jadi di tim kami itu kita punya stylist, colorist, kemudian permis untuk pelurusan, untuk styling, makeup, bahkan nail art Saya mulai bangun itu sekitar 8 tahun yang lalu, prosesnya juga tidak gampang Tapi karena saya percaya sistem kerja seperti ini itu bisa menghasilkan sebuah tim yang besar Kemudian bisa membawa dunia industri salon ke jenjang yang lebih baik Jadi awalnya memang kita harus membuat tim yang kuat dulu ya Om ya Membuat tim yang kuat, semua itu ada pos-posnya Jadi juga kita kerjasama, intinya kerjasama ya antara tim Jadi teamwork itu penting banget ya Om ya Oke siap Terus gini Om, maksudnya kan kita sering banget lihat ya karya-karya Om Likwang itu keren-keren banget Tapi beberapa ada yang nanya, kok pas dicoba kok gak sama gitu loh Maksudnya kok hasilnya tidak sebagus punya Om Likwang gitu Apa sih kira-kira trik punya, maksudnya apa sih yang salah dari rekan-rekan misalnya Apa sih yang kurang diperhatikan atau apa gitu Sebenernya itu adalah masalah dari dunia hairdressing di dunia modern ini Setiap customer mempunyai ekspektasi ketika mereka membawa gambar Mereka berpikiran bahwa, oh saya pasti akan mendapatkan hasil yang sama Sama juga seperti waktu ke tempat saya Sebenernya apa yang mereka lihat di Instagram itu juga gak semuanya akan seperti itu di setiap klien Jadi hasilnya gak akan sama sebenernya Tergantung dari kondisi rambutnya, tergantung dari histori sebelumnya klien itu pernah diwarna apa Jadi kita sebagai ekspertis, kita harus bisa menjelaskan semuanya dengan baik pada waktu konsultasi Kondisi konsultasi itu penting banget ya Om ya Dilihat kondisi awalnya seperti apa, terus eksekusinya seperti apa, dan hasil akhirnya seperti apa gitu Ya betul, dan kita juga harus jelaskan bahwa warna-warna yang pastel, warna-warna silver yang seperti di Instagram saya Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu sesi Oh ini menarik loh, bahkan ada beberapa orang bilang, kok gue gak pernah dapet ya Mungkin gak bisa sehari ya Om ya, bisa-bisa sehari atau dua hari tergantung Even mereka kalau pergi ke top calories di Amerika pun seperti Gaiteng Gaiteng selalu bilang kalau warna-warna seperti level yang tinggi seperti silver dan warna-warna metallic, warna-warna pastel Itu kita membutuhkan session, jadi dalam arti kemampuan rambut dalam menerima lightening itu terbatas Nah disitu kita harus memberikan edukasi kepada klien bahwa yang terpenting adalah kondisi rambut Jadi apabila kita mencapai titik lightening yang maksimum, di mana rambut kita rasa tidak akan naik lagi, lebih baik tidak diteruskan Jadi nanti pada ujung-ujungnya kembali lagi kepada klien akan merasa kecewa karena meskipun warna rambut tercapai, tapi kondisi rambutnya tidak bagus Jadi kembali lagi ya, kondisi rambut juga harus diperhatiin ya Om ya Nah sekarang ini kan trendnya itu kita lagi main bleaching nih Om ya Nah apa ya tips dari Om Likuang selain yang tadi atau misalnya pakai produk apa yang bisa rambut itu kalau kita proses bleaching itu jadi tetap sehat gitu Tips-tipsnya kembali lagi yaitu adalah apakah warna ini sesuai dengan warna kulit kita, itu yang paling penting ya Jadi jangan jadi korban trend, tapi dimana warna itu tidak cocok, itu yang paling penting Yang kedua adalah utamakan kondisi rambut Jadi sekali lagi, kembali lagi kondisi rambut harus sehat ya Om? Harus sehat, karena tidak ada gunanya kita mencapai warna silver, warna pastel, tapi kondisi rambutnya tidak sehat Jadi itu bisa berujung ke ketahanan warna Ketahanan warna dan shiny-nya juga tidak ada? Dan shiny-nya juga tidak ada Betul, 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 betul Oke deh, Om Likuang makasih banget perwawancaranya Sama? Ya, kita udah perwawancara singkat aja sama Om Likuang Nanti kalau ketemu kita akan tanya-tanya lagi Dan mungkin, oh satu lagi Om, satu lagi sorry Ini kan dunia sosial media itu kan lagi ini banget ya Lagi maksudnya apakah ada hubungannya dengan bisnis salon, apakah bisa mendorong bisnis salon itu tipsnya gimana? Ya Ini sosial media di bisnis salon sih hukumnya wajib untuk sekarang ini Wajib Wajib, ya Karena ini apa yang saya alami ternyata sosial media ini membawa dampak yang sangat besar bagi salon saya Terutama bagi tim saya juga Dari sosial media lah banyak tamu-tamu yang dulunya mungkin belum mengerti, belum mengenal salon saya Akhirnya mereka datang dari hasil apa yang saya tampilkan di sosial media Jadi kita juga harus bisa memaksimalkan sosial media untuk bisnis salon kita juga ya Om ya? Ada tips juga untuk para hairdresser ketika kita udah memulai sebuah sosial media kita mempunyai komitmen Komitmennya apa? Yaitu komitmennya untuk menampilkan yang berkualitas Jadi gak bisa oh ini kurang bagus agak blur kemudian ditampilkan Gak bisa Kita harus pilih foto-foto yang berkualitas Teknik foto juga pengaruh juga Om ya? Betul Jadi hairdresser sekarang gak cuma jadi belajar teknik gunting ya Kita juga jadi fotografer Aduh fotografer bener-bener Terima kasih banyak Om Terima kasih Salam hairdresser Salam hairdresser Kita kembali lagi nanti kita di acara meet the star kali ini Sekian dari Om Nick Kuang dari Semarang Semoga kita bisa ketemu lagi See you guys, bye 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 Om Sub indo by broth3rmax